Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Yusabbihu lillahi maafis samawati wa maafil ardi lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Dialah yang menciptakan kamu, lalu diantara kamu ada yang kafir, dan diantara kamu juga ada yang mu'min Dan Allah, Maha Melihat, apa yang kamu kerjakan Khalaqas samawati wal arda bil haqti wa sawwarakum fa ahsana sawarakum wa ilayhi al masir Dia menciptakan langit dan bumi, dengan tujuan yang benar Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan Dan Allah, Maha Melihat, segala isi hati Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya Dan mereka memperoleh azab yang pedih Maka mereka telah merasakan akibat Maka mereka telah merasakan akibat Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka Membawa keterangan-keterangan Lalu mereka berkata Apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling Padahal Allah tidak memerlukan mereka Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji Orang-orang yang kafir mengira Bahwa mereka tidak akan dibangkitkan Katakanlah Muhammad Tidak demikian Demi Tuhanku Kamu pasti dibangkitkan Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan Dan yang demikian itu Mudah bagi Allah Maka berimanlah kamu kepada Allah Dan Rasulnya Dan kepada cahaya Al-Quran Yang telah kami turunkan Dan Allah Maha Teliti Terhadap apa yang kamu kerjakan Yawma yagamakum Liyawm al-Jem'i Thalik yawm al-Tagabu Womenn yu'min Billah Waiyakmal Salih Yukafir An-Husayyiyatih Waiyudakhil Wajah 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 An-Haru Khalidina Fiha Abadah Zalika Al-Fawzul Azim Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu Pada hari berhimpun Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan Dan barang siapa beriman kepada Allah Dan mengerjakan kebajikan Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya Dan memasukkannya ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Selama-lamanya Itulah kemenangan yang agung Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa beriman kepada Allah Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya Kewajipan Rasul kami Hanyalah menyampaikan amanah Allah Dengan terang Allahu la ilaha illa hu Wa ala allahi fal yatawakkanil mu'minun Dialah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Dan hendaklah orang-orang mu'min Bertawakal kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu Ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka Dan jika kamu maafkan Dan kamu santuni serta ampuni mereka Maka sungguh Allah maha pengampun Maha penyayang Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu Hanyalah cobaan bagimu Dan di sisi Allah Pahala yang besar Maka bertakwalah kamu kepada Allah Menurut kesanggupanmu Dan dengarlah Serta taatlah Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran Mereka itulah orang-orang yang beruntung Jika kamu meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Niscaya dia melipat gandakan balasan untukmu Dan mengampuni kamu Dan Allah maha mensyukuri Maha penyantun Yang mengetahui yang gaib Dan yang nyata Yang maha perkasa Maha bijaksana Tidak Tidak Tidak